Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Kopdar Mobile. Dan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana cara mengedit nickname pada Teamspeak 3. Nah, khususnya di Android ya. Karena banyak sekali teman-teman yang baru nyeting Teamspeak, gitu kan. Baru kenal, baru tahu dari YouTube Kopdar Mobile ataupun dari mana saja. Kemudian masuk ke salah satu server. Eh, nickname-nya masih menggunakan Android. Jadi bagaimana kita memanggilnya Android? Jadi belum disetting. Jadi sejak awal, coba teman-teman diperhatikan ya. Nama, pakai huruf kapital, spasi, kemudian kota atau daerahnya ya. Atau kalau yang sudah punya 1028 atau callsign, itu ditulis callsign-nya dengan jelas. Pakai huruf kapital semua, spasi, nama juga pakai kapital, spasi lagi, baru kota. Biar seragam, rapih, enak kelihatannya. Namun ketika sudah terlanjur nih, terlanjur ya. Mungkin terlanjur, aduh lupa nickname-nya belum ketulis, jadi munculnya Android. Atau aduh, namanya aneh-aneh. Nah, jangan aneh-aneh lah. Kita kan mau silaturahim, cari teman, cari sahabat, cari saudara, pakai nama asli saja sama kotanya. Ataupun kalau sudah pakai call sign, ya tinggal ditulis callsign-nya dengan jelas, spasi, kemudian nama, kapital, spasi lagi, baru kotanya. Kan biar langsung, tidak perlu diomelin-omelin yang punya servernya. Waduh, tolong dong diganti dulu. Itu ya, biar sama-sama enak ya. Terutama pengguna baru ya. Kalau pengguna lama, kayak begitu, waduh, terlalu. Oke, fokusnya kita adalah akan mengedit nickname yang sudah terlanjur kita tulis ya. Misalkan ini server banyak nih, kita pilih salah satu server yang akan kita edit nickname-nya, misalkan server Kopdar Mobile ini. Jadi caranya di halaman Bookmark ini, tekan tahan server yang akan kita edit. Nah, kan akan muncul sekali lagi ya. Misalkan kita akan edit di Roypkrab. Tekan tahan Roypkrab, kemudian edit. Kemudian kalau misalkan di Rapi Merah Putih, misalkan kita ingin edit. Tekan tahan, nah muncul edit ya. Kita contoh di Kopdar Mobile. Tekan tahan, muncul edit, kita edit. Nah, setelah kita edit, barulah kita hapus. Misalkan kan nickname-nya ini. Misalkan pertamanya Android kan begini ya pada awal-awal ya. Android. Nah, gini kan. Kita ke nickname, kemudian hapus saja. Kemudian kita tulis misalkan, julet-julet 10, echo, golop-golop. Spasi, grup kapital semua, jangan lupa. Kemudian gilang, kemudian habis itu, rasik malaya. Misalkan ya. Sombong amat ini. Ya, contoh namanya juga kan. Oke, sudah selesai. Baik sekalian ya. Kalau misalkan kita ingin langsung menuju ke salah satu room ya. Nah, biasanya kan langsung masuk ke room transit dulu atau apa. Ya, ini default channel-nya harus diatur sesuai dengan nama channel-nya. Nah, harus paham persis gitu. Kalau uruk kapital semua, uruk kapital, kota Tasik Malaya. Jadi, fungsinya ini ketika masuk, nggak ke transit dulu atau nggak ke beranda dulu. Langsung menuju channel yang bersangkutan. Atau, ya begitulah kira-kira. Cuma kalau ada sub channel, itu harus pakai garis miring. Misalkan ya, kita akan masuk ke, apa namanya, rapi wilayah Tasik Malaya nih. Jadi, karena dia sub channel, jadi pertama kita tulis rapi 1033, emergency. Cuma harus sama persis ya. Harus sama persis nih. Nggak boleh ada yang salah biar langsung masuk ke sana. Baru habis itu karena sub channel, dia kasih garis miring. Garis miring, kemudian tulis apa namanya, nama sub channel-nya. Julia Julu 10, Julu Julu Whiskey 15. Misalkan ya, Tasik Malaya. Spasi Tasik Malaya. Nah, oke, kita save dan kita buktikan nickname udah benar, default channel-nya udah benar. Kalau nggak diisi default channel-nya, biasanya akan masuk ke beranda. Atau kalau di Kopdar Mobile, Serambi Nusantara ya. Oke, sudah. Kita save. Save. Kita masuk. Join. Apa lagi itu? Oh, ada yang salah ini. Tuh kan, ada yang salah kan. Kita keluar dulu. Habis itu kita edit lagi nih. Edit. Apa yang salah ini? Rapi 1033, emergency. Julia Julu 10. Sudah benar nih. Ya, kita coba lagi. Rapi emergency. Sudah benar nih. Bentar ya. Ini sudah benar nih. Sudah benar nih. Emergency, garis miling, Julu Julu Whiskey, Tasik Malaya. Coba kita masuk. Oh, ternyata. Rapi, itu emergensi. Julu Julu Whiskey. Join. Tasik Malaya. Sudah benar nih disini. Oh, ternyata. Salah kan. Tuh kan, benar kan. Tasik Malaya kurang A. Nah, disini A. Oke. Habis itu save lagi. Jadi memang kalau mau pakai fitur default channel, biar nggak ke Branda dulu. Ini tulisannya harus sama persis dengan nama channelnya. Spasinya ini segala macam juga. Harus sama persis. Kalau nggak sama dan ada yang salah, pasti nanti akan masuk lagi ke Branda atau Serambi Nusantara. Kita save. Kita coba lagi ya. Ini udah langsung berada di channel ataupun sub channel yang akan kita tuju. Jadi nggak ke Serambi Nusantara dulu, tapi langsung ke. Contoh lain, misalkan kita mau langsung masuk ke Kota Tasik Malaya nih. Misalkan ya. Kita keluar, edit lagi. Edit. Nah, ini misal saja ini, Maya. Kita mau pakai default channel. Biar nggak pindah-pindah dulu channel gitu kan. Langsung masuk kepada channel atau room yang akan kita tuju. Kita tulis Kota Tasik Malaya. Nah. Setelah itu, kita save. Coba bener apa nggak. Klik atau login atau sign-in. Kita cari. Nah, kan berarti udah ada di Kota Tasik Malaya ya. Oke, demikian. Kita kembalikan terlebih dahulu ke yang tadi ya. Udah lah, nanti kepanjangannya videonya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat rekan-rekan semua. Di sini, Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.